Rebus air 400 ml sampai mendidih Setelah mendidih, masukkan tehnya Biarkan sampai 5 menit Kecilkan apinya ya Setelah 5 menit, matikan apinya Biarkan sampai dingin Untuk bahan sirupnya, didihkan air Kemudian tambahkan gula pasir Dan juga daun pandannya Penambahan bahan aromatik pada sirup gula Menambah aroma yang dihasilkan pada es teh manis yang akan dibuat Pilihan bahannya, antara lain daun pandan atau vanila pasta Kemudian kita saring tehnya Nah ini pokoknya jumlah es batu sama Larutan tehnya itu harus sama Tuang sirup gulanya Untuk sirup gulanya kurang lebih 50 ml